Seorang pasien suspek COVID-19 kabur saat hendak diisolasi di Ruang Pineri Rumah Sakit Umum Daerah Cudnya Adin Melabuh, Aceh Barat. Petugas medis baru mengetahui pasien kabur saat tim medis hendak membawanya ke ruang isolasi. Pasien berinisial SA warga desa Ujung Baru Kecematan Johan, Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kabur saat dinyatakan sebagai suspek COVID-19. Namun pihak rumah sakit mengaku tidak akan bersusah payah mencari pasien karena statusnya masih suspek COVID-19. Pasien tersebut awalnya datang ke UGD dengan keluhan panas, batuk, pilek, dan sesak nafas. Pihak rumah sakit kemudian melakukan radiologi dada dan konsultasi dengan dokter spesialis paru. Saat hasil pemeriksaan keluar, pasien keburu kabur sebelum sempat dimasukkan ke ruang pineri. Kaburnya pasien suspek COVID-19 ini tak menyebabkan pihak rumah sakit kewalahan. Mereka tidak akan melacak pasien tersebut karena masih belum terkonfirmasi positif. Direktur Rumah Sakit Umum Cudnyadin Melabuh Putri Fathiah mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut suspek COVID-19 dan hendak dirawat di ruang pineri. Suspek COVID-19, kemudian oleh dokter Silvana dianjurkan untuk dirawat di pineri sambil nantinya akan dilakukan swab. Tetapi sebelum dia dirawat ke ruang pineri, dalam proses administrasi selesai di IGD, ternyata pasiennya sudah tidak ada, melakukan diri. Pihak rumah sakit baru akan mencari pasien jika pasien yang kabur terkonfirmasi positif. Kasus kaburnya pasien suspek COVID-19 ini tak berpengaruh pada aktivitas rumah sakit. Malahan pasien yang berobat sudah bertambah dibandingkan saat COVID-19 baru merebak di Aceh. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat.